Jokowi Dodo Jokowi Panas Pak Luhut Jadi keras panas bedanya apa itu? Makanya nanti kita akan bahas satu-satu Tapi sebelum kesana saya mau mengucapkan selamat Karena pemerintah Indonesia sudah secara resmi Pak Menjadi tuan rumah KTTG20 tahun 2022 Kemarin kita tahu bahwa Presiden, kemudian Pak Luhut Beberapa menteri menghadiri KTTG20 dan juga COP26 Oleh-olehnya apa Pak dari sana? Saya kira satu yang saya bisa menarik ya Karena itu tidak lepas juga kunjungan saya ke Amerika Jadi Presiden minta saya kesana Saya ketemu juga dengan National Security Council Jack Sullivan di White House Dan juga ketemu dengan John Kerry di sana Masalah climate change Jadi berkait saya dengan Pak Menteri Kesehatan juga Sama-sama pergi ke Merck dan Pfizer Untuk masalah obat yang monopiravir untuk tadi Obat COVID Nah kemudian memang saya mendahului ke London Untuk juga bertemu dengan Prime Minister Boris Membrief beliau mengenai nanti Kalau ketemu Presiden Jokowi Sehingga materi-materi pembicaranya bisa jadi lebih nyambung Dan itu semua dan beberapa menteri dari pemerintahan Prime Minister Boris juga ketemu di London Stock Exchange Nah ini saya kira dengan kadin ya Jadi ini juga membuat satu ingredient yang bagus Sehingga waktu bilateral Presiden Jokowi Dengan Boris di Apa di Roma Sorry di Glasgow itu sangat baik juga Jadi artinya Jadi mereka lebih berteman Karena kebetulan juga Presiden Dengan Prime Minister Boris itu juga sudah pernah berteman Atau Pak Presiden jadi Gubernur Jadi hubungan mereka itu Ya sebenarnya kan harus begitu Jadi harus bisa dihangatkan lagi Sehingga topik-topik yang dibicarakan juga jadi Nah hangat Nah apa yang kita dapat dengan Boris Sebenarnya ada beberapa Satu misalnya kemarin di Ratas sudah diputusin Dan sepakatin kemarin semuanya Bahwa London Stock Exchange Dengan Jakarta Stock Exchange Itu akan nanti bekerjasama dalam Carbon Trading Nah Carbon Trading ini saya kira Nana tahulah bahwa itu menjadi satu topik dunia sekarang Nah Indonesia pemilik salah satu Pemilik yang paling besar Dari apa namanya Dari Carbon Trading ini Kita punya potensi yang mungkin 70% Carbon Trading dunia mungkin akan ada di kita Jadi kita sebenarnya seperti super power Dalam bidang ini Nah kita kan harus mampu Memainkan Peran kita Bahwa kita ini sakti Ya harus tahu dong Kadang-kadang kita Sakti Tidak tahu kita sakti Nah sekarang Kita tahu Dan itu kita will leverage Untuk kita menjadi Modal kita Dan itu ditanggapi oleh London Stock Exchange Cepat sekali Dan saya dengan Kadin Ada Pak Ashad Ada Pak Anin Yang bekerja di situ Saya kira mereka dengan cepat juga Bertemu Karena kami Saya paparan di London Stock Exchange Dan Immediately diputusin Dan sekarang di follow up Nah pertemuan dengan Presiden Karena sudah Tadi itu Kami Sampaikan Dengan Prime Minister Boris Sudah sampaikan Lapor pada Presiden Jokowi Begitu mereka pertemuan Itu banyak Tadi masalah Masalah itu langsung Ditindaklanjutin Dan kemudian Dan kedua adalah Tadi kerjasama Dalam bidang Apa Pembuatan lithium battery Jadi kita karena Kita bisa sekarang Melanukan kursor Kator Sampai kepada tadi H-PAL Dan terus juga Kepada lithium battery Kita punya modal Nah mereka Menginginkan itu Dan kebetulan Eropa dengan Inggris ini Hubungannya sedikit Agak Ya Karena apa Apa Perpisah itu Ya mereka juga Punya kemandirian Nah kita bangun itu Presiden kasih arahan Kita bangunlah hubungan itu Jadi kita bilang Kalian join aja Mereka join Nah sekarang oleh Kadin Oleh mereka Di follow up Dan Presiden Perintahkan saya Dengan Pak Bahlil Untuk nanti Sama-sama Menganu ini Bapak Menyelesaikan ini Dan kita Saya kira pertemuannya Sangat intensif Untuk ini Dan Kadin Saya lihat Perannya juga bagus Jadi dengan begitu Tadi Jakarta Jakarta Stock Exchange Dengan London Stock Exchange Kemudian tadi Apa namanya Carbon trading Apa namanya Lithium baterai tadi Kemudian yang ketiga Tadi kita bicara Jadi Kadin juga Menisiasi bagus Bisa ada bagaimana Research Center Oxford Nanti membuka Kemungkinan cabang Di sini Dan itu peluang itu Kelihatan ada Jadi Seperti obat-obatan Pharmaceutical Karena kita ini Selama ini kan Sangat tergantung Kepada Import Kita tidak mau dong Kita harus bikin sendiri Nah ini Kurang dulu upaya kita Yang melakukan ini Sehingga kita Kemarin waktu peristiwa Covid-19 itu Kita kelabakan Kita tidak punya Reagennya Tidak punya cukup PCRnya tidak ada Tidak ada yang Orang tidak paham Betapa sebenarnya Ini kelakuan kita Berpuluh tahun Baru Terasa Bahwa kita ini Betul-betul Tidak punya Karena peristiwa Covid-19 Jadi Covid-19 ini Juga sebenarnya Memberikan makna Tersendiri Yaitu reformasi Health reform Yang kita lakukan Indonesia Dan kita sangat Diapresiasi Apa saja yang saya ketemu Baik di Washington Di New York Maupun di London Di Glasgow Maupun di Abu Dhabi Sebagai negara Yang sangat Sukses Dalam penanganan Covid-19 ini Walaupun Sebenarnya Kita belum perlu Terus jumawa Mengenai ini Karena kita belum tahu Perkembangannya ini Karena masih banyak Unknown Yang tidak diketahui Mengenai penyakit ini Jadi Kita harus kompak Harus hati-hati Menghadapi ini Nah kemudian Apalagi Kemudian dengan Apa Dengan Presiden Joe Biden Saya kira Itu di luar Perkiraan kami juga Begitu Humblenya Joe Biden Waktu ketemu Presiden Jokowi Jadi Jadi Waktu bilateral Joe Biden Malah Saya lihat Curhat kepada Presiden Jokowi Dan Presiden Jokowi Menghormati juga Joe Biden Sehingga mereka Jadi Berkawan Sehingga ada Follow up Follow up Yang kami harus Segera kerjakan Dari Pertemuan itu Yang terus terang Ya di luar Ekspektasi kami Juga Jadi Saya kira Dengan Joe Biden Sebagus Dengan Modi Juga Bagus Dengan Berapa Kepala negara Lain Saya kira Pertemuannya itu Saya luar biasa Kita mau highlight Pertemuan antara Presiden Jokowi Dengan Perdana Menteri Boris Johnson Tadi Pak Luhut sudah Memention sedikit ya Tapi Yang kita soroti Adalah dalam KTTG 20 Dan juga Kop 26 Yang dipertanyakan Ataupun disorot Sebetulnya Komitmen pemerintah Dalam Menangani Dampak perubahan iklim Mengurangi Emisi karbon Kita tahu Pak Bahwa diantara Negara-negara G20 Indonesia itu Penghasil nomor 3 Tertinggi Pak Untuk emisi karbon Karena pengoperasian PLTU batubara Sebagai energi Pembangkit listrik Nah Dalam pertemuan Antara Perdana Menteri Inggris Dengan Presiden Jokowi Ada komitmen Kabarnya Bahwa Indonesia Akan men-stop Penggunaan batubara Pada tahun 2040 Memang seperti itu Pak Komitmennya Ya bisa Mau 2035 pun boleh Asal Pak Kasih uang Kan kita Mesti Bangun dulu Penggantinya ini kan Betul Jadi Base load yang dibilang itu Jadi kalau tidak kita bangun Terus ini dibunuh Terjadilah seperti di Inggris Oke Shortage listrik Terjadilah seperti di Tiongkok Jadi kita tidak mau Nah kita punya program Mau 2040 pun Di itu nanti Tidak ada lagi Batubara silakan Tapi kalau kasih uangnya Untuk kami early retire Supaya kami bisa bangun Tadi geotermalnya Hydro powernya Solar panel dan seterusnya Oke Nah Kalau itu gak kau kasih Kita gak bisa melakukan apa-apa Karena kita harus hidup dong Iya Gak bisa dong Masa kita Mau karena Kan kerusakan alam ini Bukan hanya karena kita Karena kalian malah Kami malah restore Concrete loh Apa Mangrove itu sangat dihormatin Program presiden 600 ribu Mangrove restoration Sampai tahun 2023 Akhir Itu Orang kaget Sekarang kita lakukan Karena itu memberikan Ketchup Apa Ketchup Karbon itu Sampai 4-5 kali lebih besar Dari hutan Oke Artinya kalau negara-negara besar itu Mau membantu Memberikan dana Kita pemerintah siap Untuk men-stop Penggunaan batubara Sangat siap Oke Kita udah challenge Kemarin saya challenge Si Anu Siapa John Kerry Waktu di Washington Oke Saya bilang kita bikin aja Concrete Anu Concrete Pilot project Piloting Satuan Oke Dia bilang kami makan malam Kita bikin 5,5 gigawatt itu Setuju Setuju Berapa angkanya Saya bilang roughly 25 billion Dollar Oke Dia bilang oke Kita tanda tangan di Glasgow LOI Letter of Intent Eh mau tanda tangan Mereka mundur Dia bilang kita tunda dulu Sampai Januari Karena masih masalah dana Jadi kita lebih siap gitu loh Kita siap Sembari menunggu dana yang masuk itu Kan target dari produksi pemerintah Tahun ini juga meningkat Pak Soal batubara Dari 550 juta ton Ke 625 juta ton Kita ekspor kan Betul Artinya kan akan lebih banyak Pembukaan tambang-tambang batubara Pak Ini kan merusak lingkungan Ini bagaimana kemudian Enggak juga Membuka tambang-tambang batubara Yang sudah ada kok Saya pikir itu mereka Produksi Dan tingkatkan mereka gitu Jadi tidak akan ada Pembukaan tambang baru Pak Dengan peningkatan target Karena sudah semua terukur Di tempat-tempat besar itu Seperti di anunya miliknya Daro Miliknya KPC Miliknya macam-macam itu Tapi kita mau tanya sebetulnya Pak Ada gak sih Pak Lobby-loby Pak Dari para pengusaha tambang batubara Supaya pemerintah mendilai saja Penghentian penggunaan batubara Presiden itu mana bisa di lobby-loby Jadi gak ada lobby sama sekali? Ada Bisa aja ada Tapi kalau Presiden saya tahu Saya kenal beliau Gak ada Pokoknya beliau itu kukuh Tetap pada rencana Perencanaan yang bagus Untuk bangsa ini Gak ada itu Saya jamin kalau itu Dan saya juga Untuk siapa yang mau lobby-loby saya Tapi kan dua perusahaan Bapak PT Toba Sejahtera Dan PT Toba Bumi Energi Saya cuma satu Saya cuma satu punya Batubara Tambang batubara Ya Gak besar-besar Berapa juta ton aja Itu cukup besar ya Pak ya Berjuta-juta ton Tapi sebagai salah satu Pengusaha tambang batubara Bapak akan mendukung gak sih Sebetulnya Mendukung Niat pemerintah Untuk menstop penggunaan batubara Untuk sangat mendukung Sepanjang Bantuan dari negara-negara Adil itu masuk Iya Sekarang ini kan harus semua Mesti Sinergi kan Gak mungkin dong Untuk hanya menikmati Negara-negara barat Kita Menderita Ya sama-sama harus menderita Ya harus sama-sama menikmati Kita sekarang Memperbaikin coba Mangrove Itu sekarang makanya Presiden kemarin di Babu Dhabi Dengan Kronprins Muhammad Bizaid Sama-sama sepakat Membuat Apa Kerjasama dalam Rehabilitasi Mangrove ini Jadi Ya dunia kan punya tanggung Itu kan dia kontribusi CO2 kan banyak Oksigen Oksigen maksud saya Ke alam Dia catchment Karbon kan banyak Kan Yang bikin siapa? Indonesia Itu kan bukan hanya Keuntungan Indonesia Keuntungan dunia juga Mana kontribusimu? Itu oleh APBN Presiden gagah Katakan Sampai hari ini Saya biayain pakai APBN Ya Akhirnya Kronprins Muhammad Bizaid bilang Saya ikut sama Mr. Presiden Mereka berdua kan Sahabat banget Saya kan disitu Pokoknya apa yang Presiden Jokowi Mau bikin Saya akan dukung Pak Luhut Selain pengurangan emisi Deforestasi hutan Kan juga menjadi Salah satu Tumpuan ya Pak Untuk mengatasi Dampak perubahan iklim Presiden Jokowi Kemarin juga berpidato Mengklaim keberhasilan Indonesia Dalam deforestasi Dan penurunan Kebakaran hutan Tapi Pak Data dari Forest Watch Indonesia membantah Bahwa data Deforestasi di Indonesia Justru meningkat Pak Luhut Dari yang sebelumnya 1,1 juta hektare Pertahun Pada 2009 Sampai 2013 Menjadi 1,47 juta Hektare Pertahun Pada 2013 2017 Klaim penurunan Laju deforestasi Ini juga 2 tahun terakhir Tidak relevan Pak Karena ada pergeseran Deforestasi Dari wilayah barat Ke timur Gini ya Yang bikin NGO-NGO ini Dari mana data dia Kita kan Yang membuat Bukan hanya kita Internasional Sekarang satelit itu Kan gak bisa dibohongin Gak bisa Makanya NGO-NGO ini Kita mau audit Jadi jangan menyebarkan Berita-berita Gak benar Ya saya udah bilang Kita mau audit Gak benar dong Kamu memberikan berita Yang gak benar Yang ngakuin John Kerry aja Ngakuin sendiri Ke saya kok Amerika itu Ngakuin Bahwa kita Selama 4 tahun terakhir itu Defrustrasi kita Itu menurun Sangat baik Pemerintah berani 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 banget Berani banget Berani banget Berani banget Berani banget Sangat berani Sangat berani Sangat berani Tidak ada Saya sedih kadang-kadang Negara-negara Seperti gini nih Mau selalu Look down Negara berkembang Seperti kita Selalu Mengara Sepertinya mereka Yang paling benar Mana Tidak ada Ya saya Bukan John Kerry aja Yang kasih selamat Kepada Presiden Gak mungkin lah John Kerry itu Hanya pakai data kita Kan dia pakai data Internasional juga Data mereka Tapi bahwa Apa yang dikatakan oleh Menteri KLHK Bu Siti Nurbaya Bahwa pembangunan itu Tidak bisa berhenti Dengan deforestasi Itu Kemarin Sangat kontradiktif pak Dengan pernyataan Presiden Pada saat tidak tuh Enggak Kadang-kadang gini kan Misalnya ada harus bikin jalan Kita harus bangun Kita harus bikin dong Masa enggak bikin jalan Tapi kan tidak perlu Menebang hutan Bisa jalannya yang memputar Bisa Ada yang bisa Ada yang tidak bisa Misalnya seperti di Eropa Mereka kan harus selesai Yang paling banyak Hutan kan orang Negara-negara Eropa itu Negara-negara Barat itu Maju itu Sekarang mereka sudah selesai Kita dimarah-marahin Enak lu gak enak gue dong Kalau gitu Enggak dong Harus Sekarang ini kita harus Berani ngatakan Kamu tuh salah Jangan hanya nyalain kita doang Mereka bilang Kalian harus mikirin Apa namanya Lingkungan Eh saya bilang sama mereka Saya sampaikan pidato saya Eh Kami tuh Presiden Perintahkan Kami tuh membuat Semua rencana-perencana itu Untuk Apa The next generation of Indonesia The interest of the next generation of Indonesia If you make a wrong nano Wrong policy Today Korbannya itu siapa? Ya anak cucu kami Jadi kami gak akan bikin suatu Apa Policy Yang akan mencederai Anak Jadi kami jangan lecturing lah Saya bilang Eh don't lecturing us about this Saya bilang Gak perlu kalau anukan Saya juga bertanggung jawab Sama anak cucu saya Kita Gak selesai-selesai pak Bahasnya soal KTTG20 Dan juga COP26 Apalagi Bapak akan memimpin juga Nanti Pada KTTG20 Tahun 2022 Kita akan nanti lihat Seperti apa Tapi Selain isu itu Ada isu yang lebih Panas lagi Pada saat Bapak Bersama dengan Presiden Dan para Menteri Menghadiri KTTG20 Isu bisnis PCR Nanti kita akan bahas ya pak ya Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom Kita akan lanjutkan Pembincangan kita Dengan Menko Marves Lupin Sartan Jaitan Terima kasih